Kalau ada yang tanya, pertama apa sih cinta itu, apa sih mahabbah itu, jawabannya Robiah, sukar dijelaskan, apa hakikat cinta itu, sudah banyak orang ingin ngomong tapi tetap tidak memuaskan Katanya Robiah, cinta itu, ia hanya memperlibatkan kerinduan, gambaran perasaan, hanya orang yang merasakannya dapat mengetahui Secanggih-canggihnya, sebanyak apapun kamu baca buku tentang cinta, kalau tidak pernah jatuh cinta, sebenarnya kamu belum tahu apa itu cinta Meskipun tadi kamu sudah menghafalkan ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, model-model cinta, tapi kalau kamu sendiri belum pernah mencintai dan belum pernah jatuh cinta Yo, tidak mengerti kamu apa itu cinta, hanya yang merasakan Yang namanya cinta itu biasanya tidak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai Kalau masih ada jarak, masih ada aku dan kamu Kalau aku begini, kalau kamu begitu, itu biasanya masih belum Masih negosiasi Terus, cinta itu Ungkapan dari rasa rindu Oleh karena itu, susah dijelaskan Hanya bisa dirasakan Yang bisa memahami yang merasakan Barang siapa menuturkan, ia sendiri tidak dapat dituturkan Sama kayak tadi, bagaimana engkau menuturkan, sedangkan engkau sendiri lenyap di hadapannya Lebur dengan wujudnya Sirna karena menyaksikannya Dalam kondisi sehat, engkau dimabuk dibuatnya Dengan memusatkan perhatian kepadanya, engkau jadi mantap Dengan bersenang-senang dengannya, engkau jadi sedih Kebalikannya ya Semakin dalam cintamu, biasanya semakin kamu sedih Kewatir berpisah Ya kan, dalamnya cinta Itu biasanya bikin kamu gelisah terus Jangan-jangan nanti tidak jadi ini Jangan-jangan nanti selalu begitu Terus Rasa takut membentengi lisan untuk bicara Rasa bingung menahan hati untuk mengungkapkan Rasa cemburu mendinding mata untuk melihat Rasa kebesaran mengikat akal untuk mengaku Tiada dalam cinta selain kebesaran yang langgem Kebingungan yang melekat Hati yang rindu Rahasia yang tertutup Badan yang terasa sakit dan tidak aman Cinta dengan segala keunggulan yang telah menguasai hati Jadi hakikatnya cinta itu Tidak bisa dijelaskan Isinya paradok-paradok Isinya Antara kemantapan dan kebingungan Antara kegembiraan dan kesedihan Antara jasmani dan rohani Susah dijelaskan pokoknya Hakikatnya itu Maka Semakin banyak orang ngomong tentang cinta Sebenarnya dia belum tahu hakikatnya cinta Jadi kamu tidak perlu capek-capek Nulis buku cinta tebal-tebal Atau membaca buku cinta tebal-tebal Tidak ada gunanya Karena cinta itu Kayak katanya Gibran Telah cukup untuk cinta Rasakan saja Kalau dijelaskan Momet Serba paradok Gembira dan sedih Mantap dan bingung Dan seterusnya Yang bisa kita lihat Hanya manifestasinya Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya